Corona ya, dulu tuh Toyota sempat ngeluarin mobil yang namanya Corona Corona Sedan Powering, Touring ya, balap touring Di Belgia dan Untung aku bacain untuk kalian ya, jadi intinya Toyota itu terakhir produksi itu Jangan lupa klik like Serta klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Jika anda belum Oke guys, let's start So guys, welcome back to my youtube channel Oke, di episode kali ini tuh Aku mau bahas tentang Ya, tentang Pasti kalian udah tau ya Dijudul ya Toyota Corona Bukan virus Corona Dulu tuh Toyota sempat ngeluarin mobil yang namanya Corona Corona Sedan Dan sekarang Tidak diproduksi lagi Ya, jadi aku gak tau itu kenapa dia tidak berproduksi lagi Sampai tahun berapa Nanti kita akan bahas sampai tuntas Ya, yang baru join video ini Mohon nentikan sebentar video ini Dan tekan like Serta share video ini ke seluruh dunia Malau sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media aku Khususnya di Instagram Dan Yang baru join video ini Jangan lupa klik subscribe-nya Dan aktifkan tombol notifikasinya Oke, langsung aja kita bahas Yang pertama ya Oke guys Tanpa basi-basi lagi Oke Toyota Corona Toyota Corona adalah mobil Gelas menengah yang dibuat oleh Toyota Motor Conference Dari tahun 1957 sampai 2003 Untuk Untuk pas Apa Export Corona juga Dipasarkan Dengan nama Karina Ya, Karina Itu kembarannya gitu ya Aku pun gak tau Oke Dan ini Apa Dan ini berbeda dengan Karina aslinya Hanya dijual di Jepang Wow Oke Gak masuk di Indonesia guys Oke Toyota Corona Itu produsen Toyota Masa produksi 1957 sampai 2003 Habis itu Kelas Atau Bodi rangka Bodi dan rangka Kelas Mobil kompak 1957 sampai 1992 Habis itu Mobil ukuran menengah 1992 Sampai 1905 Apa Sampai 2003 Maksudnya Oke Plafon itu T-series T-series itu kan Nama YouTube channel Musik ya I don't know lah Oke Habis itu Mobil terkait Toyota Karina Habis itu Krotomologi Ini Pen Penerusnya Penerusnya itu ya Toyota Pre-New Itu di Jepang Toyota Adventist Itu di Eropa Toyota Camry Di Amerika Serikat Dan di sebagai Asia Australia Dan Selain dia baru Berarti Oh Camry kan masuk Negara kita ya Oke Corona Paling Paling Populer Bentuk Sedan Empat pintu Model Coupe Dua pintu Dibuat Antara Tahun 1967 1987 Sampai 1989 Wow Sangat Wow Model lainnya Adalah Liftback Station Wagon Station Wagon Orden Van Station Wagon Ini Kayak Kategori Mobil-mobil MPV SUV Habis itu Van itu Mobil-mobil Yang Kayak Mini Bus Eh bukan Mini Bus Station Wagon Itu Mini Bus Kalau van itu Mobil-van Mobil besar Generasi Pertama 1957 Sampai 1960 Corona ST 10 Bermesin 1900 Eh 1999 Hah 109 Hah Gimana cara baca Saya guys 995 CC 995 CC Gak sampai 1000 Kebiasa baca Angka 1000 Ini Ah Paya kita 995 CC Adalah Mobil Sedan Dengan Produksi Toyota Pada Waktu Itu Karena Corona Bar Karena Corolla Ya Corolla Belum Ada Dan Bentuk Kelas Lebih Besar Sudah Ada Crown Model Corona Line Station Wagon Itu ST 16 Juga Diproduksi Generasi Kedua 1960 Sampai 1964 Oke Corona PT 20 Lebih Besar Dari Model Ya Lebih Besar Dari Model Pendahuluannya Dan Mirip Dengan Sedan Bentukan Sedan Buatan Eropa Pada Jamannya Generasi Ini Juga Dipasarkan Apa Dipasarkan Dengan Nama Toyota Tiara Oke Nanti kita Bahas Mobil-mobil Yang baru-baru Yang Kayak Namanya Kalian Ada yang Kenal Kalau Kalian Kenal Comment Kalau Nanti kita Akan Membahas Di Next Session Generasi Ketiga 1964 Sampai 1970 Mulai Generasi Ini Corona Ya Corona Dipasarkan Secara Masial Di Berbagai Negara Dan Dunia Model Yang Tersedia Adalah Sedan Pintu Hartop Kupe Dua Pintu Habis Sedan Lima Pintu Sedan Lima Pintu Nanti Nanti Kita Bahas Guys Aku Bingung Oke Habis Itu Atau Semi Wagon Mirip Dengan Life Bag Oke Itu Station Wagon Habis Itu Station Wagon Habis Itu Fan Mesin Yang Digunakan Ber Berkapasitas 1500 CC Wow 1500 Oke lah Ini Aku Suka 1500 CC Tapi Mobil Dulu Itu Kategori Boros Oke Corona Adalah Toyota Pertama Dijual Secara Resmi Di Inggris Dan Model Juga Dan Model Model Juga Sukses Di Amerika Model Model Or Model 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 Sport 1600 GT Diluncurkan Untuk Di pasaran Jepang Tahun 1967 Model Sedan Mewah Dan Begitu Corona Mark Hadir Di Tahun 1968 Pada Generasi Ini Juga Pernah Disebut Corona Berbentuk Pickup Oh berarti Bukan hanya Kijang Corona Juga Ada Bentuk Pickup Oke Generasi Keempat 1970 Sampai 1973 Ini Kira-kira 2 tahun 3 tahun Peslip Peslip Ini Corona RT 80 Series Sedan Wagon Sedan Dan Wagon Serta RT 90 Series Hardtop Coupe Jauh Lebih Besar Dan Lebih Modern Dari Generasi Sebelumnya Ini Adalah Mobil Kelas Menengah Yang Sukses Model Sedan Dan Model Wagon Bermesin 1500 CC Yang Kemudian Muncul Peslip 1600 CC Wow Mantep Toyota It's The Best Yo Model Sport Hardtop Coupe Bermesin 1700 CC Wow Oke Abis Corona Ini Adalah Model Yang Pertama Kali Resmi Dijual Di Negara Kita Itu Indonesia Guys Dan Dikrakit Secara Lokal Secara Lokal Guys Amazing Abis Corona Sedan Memiliki Lok Lok Lokasi Tutup Tangki Bensin Dan Unik Yaitu Di balik Plak Nomor Belakang Kayaknya Aku Pengen Punya Mobil Guys Komentar Di bawah Kalau kalian Punya Apalagi Dibangun Komentar Di bawah Aku gak Tau Generasi Kelima 1973 1973 Sampai 1979 Ini Agak Lama Baru Perubah Total Atau Perubah Corona Seri T100 Diproduksi Dalam Bentuk Empat Pintu Sedan Dua Pintu Hardtop Coupe Dan Empat Pintu Station Wagon Sedan Bermesin 1 Banding 6 1 Banding 8 Dan 2 Banding 0 Liter Model Peslip Di Amerika Utara Menggunakan Mesin 2,2 Liter Profoma Tinggi 200 GT Sedan Dan Hardtop Coupe Dengan Mesin 18 RG Twin Camp Twin Camp Hanya Dilansarkan Di Jepang Dilansirkan Dilansirkan Di Jepang Tampilan Muka Mereferensikan Cup Dan Kisi Kisi Serta Pem Apa Ini Pembaruan Lampu Pemberian Lampu Besar Di Bagian Belakang Habis Itu D.P.W. D.P.W. Menggunakan Panel Bodi Kayu Wow Ini Mewah Ini Model Kayu Panel Bodi Kayu Keren Guys Generasi Ke 6 Ya Generasi 6 1978 Sampai 1982 3 Tahun Atau 4 Tahun Setelah Ini Baru Ada Fotonya Korona Generasi Ini Hadir Dengan Bentuk Bodi Agak Kotak Tetapi Elegant Menggunakan Proforma T 1 3 0 Korona Korona Tersedia Dan Dalam Varian Sedan Hartop Coupe Habis Wagon Dan Model Baru Yaitu Yang Dilansirkan Pada Tahun 1979 Yaitu Lift Back 5 Pintu Lift Back Aku Gak Ngerti Tapi Ya Keren Model PSLIP Juga Memiliki Bagian Depan Miring Dan Lampu Belakang Baru Oke Di Indonesia Corona Generasi Ini Hadir Dengan Mesin 2000 CC Pada Tahun 1979 Bisa Biasanya Disebut Toyota Corona R 132 Bermesin Slap Satu Apa 18R Dan Versi Facelift Menggunakan Ya Di Apa Dengan Mesin 1800 CC Pada Tahun 1981 Ya Atau Biasanya Disebut Toyota Toyota Corona Corona TT 132 Bermesin 3T OHV Itu kode mesinnya itu guys Generasi Ketujuh 1982 Sampai 1987 Corona T 140 Series Yang 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 Bentuk Kotak Dan Adalah Generasi Terakhir Yang Bergerak Roda Belakang Atau Real Wheel Drive Ini kita Sudah pernah Bahas ya guys Ada yang lupa Buka Buka lagi Videonya Corona Ini Dipasarkan Di Jepang Asia Australia Dan Amerika Latin Ya Amerika Amerika Latin Dan Tidak Dijual Di Eropa Amerika Utara Dan Indonesia Gak Masuk Di negara Kita guys Corona GT 141 Bermesin Model Apa Bermesin Diesel Ini aku suka Diesel Banyak Digunakan Untuk Taksi Di Singapura Habis itu Dan Hong Kong Sampai Pertengahan Tahun 1990 Korona F F 1983 Sampai 1987 Ini adalah Korona Pertama Penggerak Roda Depan Atau Front Wheel Drive Di Jepang Dan Ber Beberapa Negara Lainnya Korona T150 Series Ini disebut Dengan Korona F F Untuk Menggunakan Ya Untuk Membedakan Dengan Korona Lama Yang Masih Dijual Oke Mulai Sekarang Korona Dipasarkan Di Eropa Dengan Nama Karina Meskipun Beda Total Dengan Karina Satu Eh Dengan Karina T150 Series Yang Hanya Dijual Di Jepang Toyota Di Indonesia Korona Ini Tersedia Dalam Model GL Variant Facelift Yang Disebut Apa Yang Disebut Ya Disebut E E Salon Bermesin A 4A 1600 CC Kita Lanjut Generasi Kedelapan Karina Sat Satu Apa Karina Dua Satu Sembilan Lapan Lapan Sampai Satu Sembilan Sembilan Dua Dan Corona Kupe Satu Sembilan Lapan Nampai Satu Sembilan Lapan Sembilan Corona Kupe T Corona Kupe T Namp Kosong Series Berbasis Calena Ya Calena Not 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 Susah Juga Bahasanya Bahas Alien Oke Perbedaannya Terletak Di bagian Depan Di Nama Corona Menggunakan Lampu Kotak Felix Yang Digantikan Lampu Related Atau Pup Up Padat Celica 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 Nggak Tau Laku Tapi Nggak Bapak Kita Bahas Saja Sampai Tuntas Corona Kupe Bermesin 1600 CC Habis 1800 CC Dan 2000 CC Model Yang Paling Mahal Adalah 200 GTR Bermesin 3S GE Corona Corona T170 Series Sedan Leafback Sedan Leafback Dan Wagon Dipasarkan Di Eropa Dengan Nama Karina 2 Di Jepang Juga Dijual Karina Yang Pada Generasi Ini Sangat Mirip Dengan Corona Dan Hanya Hanya Berbeda Di Lampu Depan Grill Dan Lampu Belakang Corona Super Romney Apa Romney Ya Romney Corona Super Romney Dengan Velvet Yang Lebih Panjang Adalah Varian Semi Influm Yang Hanya Dijual Di Jepang Dan Jumlahnya Terbatas Baru Ini Generasi Kesembilan Karinas E 992 Sampai 1 997 Mukanya Seperti Ini Ada Yang Kenal 1 9 9 4 Toyota Corona Adul Adul 20 Exxon G Mukanya Seperti Ini Keren Juga Ya Guys Keren Sih Abis Itu 1997 Toyota Corona Abdel 2000 CC G P Slip Kedua Oke Ini Artikel Utama Ini Terus Dibahas Oke lah Bahasanya Toyota Corona Adul Adul Susah Corona T 190 Lebih Besar Ya Lebih Besar Lebih Lega Dan Apa Dan Lebih Solid Dibandingkan Model Sebelumnya Pertama Kali Diperkenalkan Dalam Pameran Genawa Genawa Auto Show 1992 Dan Dipasarkan Di Eropa Dengan Nama Karina Ini Adalah Model Yang Sangat Sukses Di Eropa Di Jepang Corona Disebut Dengan Twin Cam Level GX Abis Salon EX Salon Dan EX Salon G Model Faceback Tersebut Corona SF SF Ya Di Indonesia Generasi ini Disebut Corona Adul Dengan Di Thailand Dan Taiwan Dikenal Dikenal Dengan Nama Corona Ex 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 Abis Corona Dis Adul 19 93 Sampai 1994 Disebut Adalah Tim 16 GX 16 EX Salon G Abis Itu Dan 20 Ex Salon G Maksudnya Varian G Ya Guys Susah Juga Baca Pada Tahun 1994 Sampai 1998 16 Ex Salon G Abis itu Dan 20 Salon G Diganti Menjadi 16 G Dan 20 G Varian G Corona Adolf Yang digunakan Sebagai Kendaraan Dinamis TNI Dan AL Oke Corona Adolf Memiliki Perubahan Pada Eksterior Pada Pertahanan Pada Pertahan Pada Pertahan Tahun 1994 Yaitu Desain baru Pada Bumper Bumper depan Dan bumper Di belakang Dengan Tambahan List Plastik Hitam Plat nomor Belakang Yang semula Di bumper Belakang Pindah Ke Bagasi Sehingga Desain Lampu Belakang Juga Berubah Ya Juga Berubah Diubah Maksudnya Diubah Atau Berubah Sama Aja Lampu Sain Depan Pun Dibuat Lebih Besar Dari Model Sebelumnya Grill Crown Dibuat Menjadi Sewarna Body Pada Tahun 1996 Sampai Terjadi Facelift Kedua Di bagian Yang mengalami Perubahan Adalah Bumper Bumper depan Dan Bumper belakang Kembali Seperti Generasi Pertama 1993 Sampai 1994 Namun Lebih Panjang Lampu Belakang Pun Di Sampingnya Berubah Total Sebelumnya Kombinasi Merah Putih Menjadi Merah Kuning Grill Depan Memiliki Desain Yang mirip Dengan BMW Dan Emblem Toyota Dipindah Ke Cup Mesin Habis itu Tipe GX Merupakan Varian Corona Dolph Yang paling Standar Dilengkapi Dengan Velak Kaleng Dan Dope Dengan Dope Warna Huddle Pintu Habis itu Spion Dan List Body Hitam Spion Electric Habis itu Dashboard Dan Trim Pintu Kulit Jok Habis itu Blue Power Window Tis Plis Staring Habis itu Stir Palang Tiga Antena Elektrik Ya Antena Elektrik Pengaturan AC Model Putar Knop ya Anti Embun Kaca Belakang 1994 Sampai 1998 Lampu Indikator Pintu Depan Dan Menggunakan Mesin 4A FE 1600 CC Sama Seperti Yang digunakan Toyota Grade Corona Apa Corolla Corolla Sus Kita ada bahas itu Corolla ya guys Jangan lupa dibuka Tipe G Varian Tipe G Ditambahkan Fitur Embun Kaca Depan Dan Belakang Sepion Lipat Elektrik 2000 CC Habis itu Handle Pintu Lids Body Sepion Sewarna Dengan Body Meng Apa Pengaturan Apa Ketem Pengaturan Ketebalan Pengaturan Ketebalan Standar Dan Ketinggian Jog Pengemudi Setir kulit Palang 4 Ini aku suka Palang 4 guys Habis itu Tuas Transmisi Kulit Wow Itu aku suka juga Kulit-kulit ini Aku suka Desain Dope Model Model Tombol Tipe Dengan 6 CD 6 CD Sanger Untuk Audionya Habis itu Teeter Dan Lampu Rem Tambahan Pada Kaca Belakang Ini sangat Keren Varian TPG Memiliki Pilihan Mesin 2000 CC 3S FE Dan 1600 CC 4A FE Transmisi Transmisi Apa Transmisi Transmisi Otomatis 4 Speed Dan Manual 5 Speed Atau 5 Kecepatan 4 Kecepatan Tipe Excellent G Excellent Excellent Xelon Xelon G Varian Tipe 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 Hanya Terdapat Toyota Corona Corona Adolf 19 93 Sampai 1994 Perbedaan Dengan Varian G Adalah Varian Warna Interior Menjadi Hitam Pada Tipe G Abu Abu Dan Ditambahkan Ditambahkannya Lampu Indikator Pintu Belakang Varian Ini Memiliki Pilihan Mesin 2000 CC Dan 1600 CC Transmisi Otomatis 4 Speed Percepatan Dan Manual 5 Speed Oke Meskipun Disebut Dengan Mobil Sedan Keluarga Kelas Menengah T 190 Juga Ditunggu Dalam Motorsport Corona Yang dimodifikasi Oleh Tom Menjuarai James Twain Car Comprehensive Atau GT CC Tahun 1994 Sedangkan Di Eropa Cina Ever Apa Ever Basis Dalam Dalam British Tourist Car Tourist Car Conference Atau BT CC Dihasilkan Menjadi Juara Balap Fal Apa Turing 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 Balap Turing Di Belgia Dan Di Portugal Hal ini Menarik Apa Ya Hal ini Menarik Adalah Dalam Balap Ketahanan Spar Spar Apa Apa Ini Spar Far Co Haps Di Belgia Tahun 1993 Di Nama Den Apa Dimana Karina E Menduduki Posisi Ketujuh Di Belakang Enam Sport Apa Porsche Porsche Dan Di Depan Tiga Oke Generasi Kesepuluh 1996 Sampai 2001 Diberi Nama Resmi Corona Pranio T2 1 0 Series Maksudnya 2001 Series Itu Ya Guys Adalah Corona Terakhir Di Jepang Dijual Dalam Tim Level Parino Standar 16 Parino E 18 Dan Apa Prenio G 20 Model 18 Juga Tersedia Dengan 4 Wheel Drive Atau 4WD Corona Prenio Apa Prenio Sebenarnya Tidak Masuk Di Indonesia Secara Resmi Namun Corona Prenio Banyak Dikunakan Sebagai Kendaraan Dinas TNI Dengan Armada Paksi Di Banten Generasi Ke 9 F F F F 1997 Sampai 2003 Generasi Terakhirnya T 2 0 Series T 2 2 0 Series Adalah Toyota Advance Yang Dibuat Khusus Untuk Pasaran Eropa Dan Dijual Dan Dijual Di Berbagai Negara Amerika Latin Dan Dengan Nama Apa ini Dengan Nama Corona Di Yunani T 2 2 0 Untuk Mobil Pribadi Disebut Dengan Aventis Dan Yang Bermesin Diesel Untuk Taksi Tersebut Corona Oke Ini vlog Kita kali ini Pasti kalian Aku juga capek Ini bacanya Untung Aku bacain Untuk kalian ya Jadi Intinya Toyota itu Terakhir Produksi Itu Toyota Corona Itu Di tahun 2003 Tapi 2002 2003 Tetapi Dia tidak Masuk Resmi Di Indonesia Dia berarti Terakhir itu Di tahun 90an aja Jadi 90 series Itu Mesti ada Selebihnya Itu Kayaknya Susah Dicari Karena Ya Memang Agak Sulit Nanti Aku Mau Nyoba Cari Corona Dimana Jadi Intinya Mobil Mobil Favorit Kalian Itu Tahun Berapa Komentar Di Bawa Abis Itu Kalau Kalian Baru Tau Tentang Informasi Ini Jangan Lupa Klik Like Share Video Sebanyak Banyak Ketauan Teman Kalian Melalui Social Media Anda Dan Jangan Lupa Follow Social Media Khusus Di Instagram Guys Udah Gitu Aku Juga Baru Tau Masalah Ini Banyak Oke Thank you For Watching Don't Forget To Subscribe Dan Aktifkan Tombol Notifikasinya Sampai Jumpa Di Vlog Selanjutnya Bye 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 Bye